...dari tengah dan syuting-syuting jauh tentunya Oh ya, selamat Ramadhan Sananta Sendirian Ramadhan Dan gol! Alhamdulillah 2-0 Ramadhan Sananta Menggandakan kemenangan Indonesia sementara ini Di Melirkanan 9 September 1948 Hari Olahraga Nasional Hari ini Adalah Tentu hadiah Buat Kak Ornas Yang memang lahirnya di Solo Buat itu POM pertama Angka kemenangannya juga pas lagi 9 September Jadi selamat kepada Indonesia Tapi tadi saya Masuk ke Lokerung Saya sampaikan kepada Kwasi Tayong Dan Saya berharap Kita benar-benar fokus di sini untuk masa depan kita Karena Kita berharap tentu Kalau tanggal 12 kita bermain baik Kita masuk Yang namanya Kejuaraan 2023 AFC Di Qatar 2 April Sehingga itu merupakan Bapak kualitas Terima kasih Olimpian Lalu untuk para pemain Saya bilang Anda mau gak Main Olimpian Tetapi kembali Jangan sampai kemenangan 9-0 ini Terlena Akal 12 juga Turpanisan Bukan tim Yang bisa Yang tersebelah mata Mereka menang 4-0 Dan beberapa pemain yang kemarin Bertanding dengan tim senior Dan juga akan 30.23 nya mereka Jadi Ayo Fokus Kalau nanti Ahmad Tutman Nissan tanggal 12 Hasilnya juga Bismillah baik Nanti ke Qatar Ya fokus lagi Kalau ingin menjadi tim Yang benar-benar Indonesia Karena ini Saya bilang mereka Generasi masih Ya Kita bisa lihat hari ini Di bawah pertama Itu standarnya Udah standarnya Yang tidak pernah kita Pernah lihat Di bawah kedua Ya Masih Bisa Standar Tapi kembali Bisa gak bermain Seperti itu Dengan tim-tim besar Ya Karena penguasaan bola Kita pernah belajar Waktu itu Beberapa pemain kita Yang main juga disini Lawan Argentina Dan penguasaan bola Mereka jauh lebih Domina Nah ini yang saya minta Mereka benar-benar Saya harus fokus Pada Untuk pertandingan berikutnya Jangan Terlena Di hasil hari ini Timnas Indonesia U23 Menampilkan penampilan Yang patut Diacungi jempol Saat menghajar Taiwan Dengan skor 9 gol Tanpa balas Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah Gol demi gol Sudah mengalir Sejak menit-menit awal Laga baru berjalan 2 menit Marcelino Ferdinand Sudah mengubah angka Di papan skor Selanjutnya adalah Cerita manis Bagi timnas Indonesia U23 Yang sedang berusaha Meraih tiket Ke Piala Asia Setia U23 Tahun depan Kemenangan besar Atas salah satu Negara Asia Timur Tersebut diraih Berkat penampilan kolektif Yang hampir sempurna Kemampuan individu Masing-masing pemain Pun turut memberi Warna pada kemenangan Di hadapan supporter Setia yang memenuhi Tribune Stadion Depan Eksekusi bola mati Dari Arhan Dan juga berbuah gol Untuk Bagot Keberadaan Arhan Pada laga ini Menandai dirinya Sudah siap unjuk gigi Lebih sering bersama Skuat Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir Menguji penampilan Timnas Indonesia U23 Saat menang 9-0 Atas Taiwan Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di Stadion Manahan Solo Sabtu 9-9 Tanggal 9 September Tahun 1948 Hari Olah Raga Nasional Hari ini Ini adalah hadiah Untuk Haornas Yang memang lahirnya Di Solo Waktu itu Pond pertama Angka kemenangannya Juga pas lagi 9-0 September Bulan 9 Jadi selamat Kepada Indonesia Ujar Erik Thohir Usailaga Erik menyebut Skuat Timnas Indonesia U23 Yang dimiliki Sinta Eong Saat ini Adalah tim Generasi Emas Indonesia Erik mengaku Senang melihat Penampilan Indonesia Di babak pertama Mantan Presiden Inter Milan Itu juga meminta Para pemain Timnas Indonesia Tiau 23 Tidak terlena Dengan kemenangan Telak 9-0 Atas Taiwan Pasalnya Indonesia akan Menghadapi lawan Yang lebih berat Di laga kedua Grup K Yakni Turkmenistan Pada Selasa 12 persembilan Karena ini Saya bilang Generasi emasnya Indonesia Kita bisa lihat Hari ini Di babak pertama Itu standarnya Udah standar Yang tidak pernah Kita lihat Di babak kedua Ya masih bisa Standarnya Ujar Erik Saya minta mereka Benar-benar serius Fokus untuk Pertandingan berikutnya Jangan terlena Hasil hari ini Tanggal 12 September Juga Turkmenistan Bukan tim yang bisa Dianggap sebelah mata Mereka menang 4-0 Lawan Taiwan Dan beberapa Pemain yang kemarin Bertanding dengan Tim senior Juga akan bergabung Di tim U23 Mereka Ucap Erik Menambahkan Selain itu Erik juga berharap Timnas Indonesia U23 Bisa mempertahankan Konsistensi permainan Terutama saat Menghadapi lawan Yang lebih berat Tapi kembali Bisa gak bermain Seperti itu Dengan tim-tim besar Karena penguasaan bola Kita pernah belajar Waktu beberapa Pemain kita Di sini Lawan Argentina Penguasaan bola Mereka lebih dominan Ucap Erik Berikut 5 bintang Timnas Indonesia U23 Dalam kemenangan Besar atas Taiwan 1. Marcelino Ferdinand Bukan cuma Mencetak gol Pembuka Atau menjadi Satu-satunya Pemain yang Membuat dua gol Marcelino juga Menjadi motor Serangan tim Sebagaimana Yang pemain KMS KD Inze Lakoni Dalam setiap kali Membela Timnas Indonesia Menjalani laga Di hari ulang tahun Tak membuat langkahnya Jadi terbebani Marcelino Membuktikan diri Menjadi bintang lapangan Yang bersinar Pergerakannya Menghidupkan lini Tengah Indonesia Sekaligus Selalu menjadi Ancaman bagi lawan Gol yang dibuat Semakin menegaskan Marcelino Adalah pemain penting Di tim merah putih Saat ini 2. Elkan Bagot Bermain 90 menit Mengawal lini belakang Bergantian bersama Rizky Rido Ramadhani Hingga separuh Babak kedua Dan kemudian Bertandem Dengan komang teguh Trisnanda Bagot menampilkan Permainan solid Pemain Ipswich Town ini Menjadi jenderal Lapangan belakang Mengatur rekan-rekannya Saat bertahan Menjaga garis pertahanan Mengirim bola-bola Dari garis pertahanan Ketengah atau kedepan Hingga membantu serangan Dan menghasilkan gol Kendati hanya ada Satu atau dua kali serangan Berarti dari lawan Bagot menunjukkan penampilan 100% selama di atas lapangan 3. Ifar Jenner Pelatih Sinta Aeyong Tidak memberi waktu Bermain hingga 90 menit Untuk Jenner Namun gelandang Utre itu menunjukkan Kemampuan terbaik Selama mengisi Lini tengah Bersama Arhan Fikri Witan Sulaiman Dan Marcelino Dua asis Yang diberikan Jenner Masing-masing Kepada Witan Pada gol keempat Indonesia Dan untuk Marcelino Pada gol ke-6 Squad Garuda Memperlihatkan kualitasnya Sebagai distributor bola Yang baik Di lini tengah Jenner juga Tasungkan melakukan Tackle dan duel Dengan lawan Menandai pemain ini Gemar bekerja keras Membantu tim 4. Pratama Arhan Jarang dimainkan di Jepang Bukan berarti Arhan tak memiliki Kemampuan mumpuni Main di timnas Indonesia Sosok yang turut Mengantar Indonesia Sebagai juara cabang Olahraga sepak bola Pada SEA Games 2023 Itu kembali Menampilkan permainan Yang cukup Menyita perhatian Lemparan ke dalam Umpan dan pergerakan Dari sayap Dan gol Membuktikan Arhan Masih menjadi sosok Andalan scene Yang sulit tergeser Di posisi fullback kiri Bahkan Arhan juga Sempat terlihat Bermain di posisi Kanan bertukar Posisi dengan Rio Fahmi Pada babak kedua 5. Arhan Fikri Peran penting Diemban Arhan Di timnas Indonesia U23 Berdiri di barisan Gelandang bersama Pemain-pemain yang Lebih senior Dan punya nama Macam Marcelino Witan Atau Jenner Salah satu pemain Termuda di skuad Garuda muda ini Tak keder Arhan bermain solid Selama 90 menit Sebagai penghubung Lini belakang dan depan Terima kasih telah menonton!